Pengamanan Konferensi Asia Afrika di Jakarta mulai diperketar. Sebentar itu meski tak permanen, pengalian jalan mulai diberlakukan. Untuk mengamankan jalannya Konferensi Asia Afrika di Jakarta, TNI dan Polri mengerakkan pasukan penuh. TNI mengerakkan 3.550 personel dan Polri menurunkan 4.236 personel. Seluruh pasukan ini akan mengawasi keamanan di setar gedung Jakarta Convention Center dan sejumlah titik. Aparat TNI dan Polri memberlakukan tiga sistem pengamanan, yaitu stasioner, semi-stasioner, dan mobile stasioner. Kemudian salah satu contoh yang di jalan, kita menyiapkan personel yang stasioner, yang semi-stasioner, maupun yang mobile. Yang stasioner itu setiap 100 meter kita jaga dua anggota pada sistem, kemudian setiap jembatan penyeberangan kita jaga anggota di bawah dan di atas. Sementara itu untuk menghindari kemacetan, pihak kepolisian sudah mengatur rekayasa lalu lintas di berbagai titik. Agar tidak terjebak macet, warga wajib menghindari lokasi di sekitar JCC. Selain itu, arus buka tutup lalu lintas juga dilakukan di sepanjang jalan Sudirman Tamrin, Kuningan, dan Senayan. Ke tutup jalan, ada 77 titik. Itu mulai dari Bandara Suta ke obyek, Bandara Halim ke obyek, sampai itu utamanya di wilayah yaitu akomodasi, ada tiga kluster. Selama pelaksanaan KAA, arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Grogol akan dialikan ke jalan Sudirman. Kendaraan roda empat akan dimasukkan gerbang Tol Senayan. Jalan gerbang pemuda akan disterilkan. Kendaraan yang akan melintas dialikan ke arah Palmerah. Sedangkan kendaraan dari arah Sisinga Mangaraja yang akan melintasi pintu 1 Senayan dialikan ke arah Gatot Subroto dan Semanggi. Untuk mengamankan jalannya konferensi, Polri akan mengerahkan 120 kendaraan pengaman. Selama di Jakarta, seluruh perwakilan negara peserta konferensi akan menginap di 18 hotel yang tersebar di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Yuvino Vita, Anggaramadan, melaporkan untuk NET.